Bermusik sambil peduli, itulah The Gully and Valk. Sudah bersama kami di pagi ini di Indonesia Morning Show. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pasain dulu yuk, satu-satu yuk. Coba ada siapa aja di sini. Saya kenal makan atasnya. Nyok ya. Oke. Ini dengan siapa? Abadoni. Oh, Abadoni. Oke. Dengan vokalist Gully. Gully. Jadi. Yadi. Galed-Galan. Tadi saya bilang, ini Galan, ini Gully. Jangan-jangan kembaran. Bukan. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Dengan siapa ini di belakang? Yogi. Yogi? Rasus. Rasus. Selamat pagi ya, teman-teman ya. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Ini udah memeriahkan kita di pagi hari ini dengan musik-musik yang beraspirasi. Benar. Beraspirasi. Boleh dibilang aspirasi ya? Bisa. Bisa. Tapi kan musik-musik mereka ini memang tadi udah mendengar alunannya itu. Memang kata-katanya juga banyak yang, ya itu tadi, aspirasi. Kenapa sih kalian menggunakan, apa namanya ya? Dibilangnya isu-isu yang ada di sekitar gitu, isu sosial gitu. Isu sosial. Nih, langsung aja Gully. Langsung aja Gully. Gimana? 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 Gimana sih Gully? Dan Vox kan tentang anak, pendidikan, sama lingkungan. Terus memang dibuat untuk tidak berat supaya mudah sampai. Selain gampang dicerna juga kita gampang bikinnya gitu. Gampang bikinnya? Gimana? 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 Karena dekat dengan lingkungan kita sendiri. Seharian kita lah, gak jauh lah. Seharian. Tapi ke sehariannya mereka beda-beda loh. Beda-beda profesinya boleh diceritakan Mas Gully atau siapa yang belakang-belakang? Saya profesinya pedagang sate. Jadi kalau kamu ternyata mampir kecil aja, silahkan mampir di warung-warungan. Masih sama jualan. Iklan. Iklan. Oh gitu, kalau misalnya Gully? Saya pengrajin. Pengrajin apa tuh? Batu aki. Ya mungkin next. Mungkin bikin di aki. Sementara ini bikin apa yang namanya? Tumblr. Mungkin gitu. Niko tau gak? Tumblr apaan? Tau. Apa? Tumblr itu tuh. Iya, iya. Tempat minum. Tumblr itu tempat minum. Oh, gila terus. Jadi pengrajin. Kalo misalnya. Saya asli di musik aja. Kadang-kadang ada ngajar juga. Sesuai ya? Sesuai. Sesuai. Nah kalo yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya di Darman Besar. Dia musisi. Musisi. Pak Ono ini, Pak Rasus. Dia dosen. Dosen. Di Unpad. Oh, iya. Dosen apa tuh? Sesuai. Ini pas ini. Pas ini. Pas ini pada nonton semuanya. Jangan muridnya semua disini. Oh, itu ada yang ternyata kerui juga. Dosen gak? Oke. Terus-terus. Saya apa nih? Ya. Gue kayak gini nih. Dia ngajar juga. Ngajar juga? Ngajar juga. Oke. Tapi dia aktif di teater. Oke. Di teater sama TK juga ya dia. Ya nih, TK juga. Yes. Ini ketemunya gimana nih? Sampai bisa akhirnya mau buat grup The Bullies and Fox. Nah, ketemunya ini karena dapet job sebetulnya. Awalnya ya? Dapet job saya sendirian. Terus merasa minder. Gapain dengan sendiri. Sakut kalah gitu sama band lain. Band lain bagus gitu kan. Ya udah, diajak aja supaya bagus lah. Selanjutnya awal sampai akhirnya bisa jadi sekarang ini berapa lama prosesnya ini? Seminggu. Seminggu? Seminggu. Seminggu. Karena kita manggungnya itu minggu depan. Aku baru ngasih tau mereka ya seminggu sebelumnya itu. Tapi bukannya kalau misalnya untuk membuat satu band itu kan perlu ada chemistry-nya. Harus lebih kenal dulu. Atau sebelumnya memang udah temenan dulu nih. Iya. Kita satu kampus dulu nih. Oh. Satu kampus? Ini satu angkatan semua? Iya, iya. Iya, iya. Ada yang mau dianggungin ya. Ini lintas generasi gitu. Dari 2011 ya, Pak. Dari 2011. Dulu di formasi awal itu kita ada pemain benjo di usianya udah di antas 50. Oh. Udah punya cucu. Udah punya cucu. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat tadi dan juga mendengarkan lagunya, itu kan enak banget. Tapi alirannya tuh kayaknya ada sedikit ini, sedikit ini, sedikit full, dan macem-macem ada sedikit dimana-mana. Itu sebenarnya aliran kalian tuh apa? Nggak matok sih ya, Pak ya. Kita-kita nggak punya genre sendiri. Jadi kalau ada orang tanya, ini genre musiknya apa? Ya, kami bilang, ya ini lah musik kami, musik di Galian, Pak. Karena kami memang background musiknya pun beda-beda. Saya dari country, ada yang dari rock, ada yang dari jazz. Rugi juga seumur hidup masa musiknya itu-itu aja. Kenapa ini bisa masuk, guys? Justru akan semakin kaya karena kita dari berbagai macam background, disatuin, jadi muncul satu jenis musik baru, ya. Nggak tahu namanya apa. Terbentuk lah, Galian. Dan, sekarang terbentuk sebuah album baru, ya. Ya, ya, ya. Lima tahun nih. Lima tahun, ya. Lima tahun bermusul. Dari kuliah sih, dari kuliah. Iya, itu R1 lah, itu ya. Oke, ceritain albumnya ini, isinya, kemudian judulnya, perlagu, apa ada hubungannya? Seperti bahasa Sunda semua, atau gimana? Nah, ini kan judulnya, Anak Sungai. Anak Sungai, ya. Sori di bocorin. Anak Sungai. Ini maksudnya apa sih Anak Sungai itu? Anak Sungai, itu pertamanya buat dia lagunya. Dia itu Anak Sungai? Suka main di sungai. Suka main di sungai. Aku, apa ya, dia sobatku, gitu kan. Terus, dia mutusin untuk pergi kerja ke mana sih ya? Ke Riau. Ke Riau. Aku kehilangan lah. Aku males main musik juga, titiknya di situ. Tapi, Anak Sungai ini bisa interpretasinya bisa kemana aja. Akhirnya dijadiin konsep album, untuk judul. Dari lagu-lagu, apa, track satu sampai ke terakhir, itu disambungin dengan, apa sih? Benang merahnya Anak Sungai itu. Semacam cerita lah jadinya. Oke, dan disini ada 10 lagu disini. Mungkin ini yang terakhir nih, Becoming White, ini pasti ada masukan dari Pak Guru ini. Sebagai sastra, guru sastra Inggris ya? Enggak ya? Oke. Bukan yang ini, yang satu lagi. Oh, yang satu lagi. Oh gitu. Tapi ini kalau misalnya kan ada 10 lagu. Dari 10 lagu ini, yang paling diandelkan gitu loh. Biasanya... Jagoan. Itu apa tuh? Jagoan semua. Jagoan semua. Jagoan semua ya? Gak ada yang pilih kasihnya. Gak ada yang bisa bikin lagu jelek, so. Kece sih. Boleh, boleh. Harus begitu, harus begitu. Ya kan harus yang namanya bikin satu pas. Ya, gak tau kalau menurut orang lain jelek mungkin. Tapi, menurut kita ketika kita bikin lagu ya bagus. Bagus sih. Pede aja. Pede yang paling jenis di Indonesia kali ya. Itu dia. Semangat yang saya suka nih. Kita akan nanya dulu lima tahun. Kan jenius, Armi? Jenius. Nah, itu saking jenis. Kayak enak beli aja lima tahun dulu. Banyak yang mikir. Saking jenisnya lima tahun ini. Tapi kan hasilnya sangat memuaskan sekali kan. Nah, kalau untuk konser. Bagaimana tolong ceritakan sedikit tentang konser kalian? Konser enak. Kapan terakhir kali konser itu? Kemarin ya sempet konser juga di Bandung? Gimana tuh? Antusias daripada penontonnya? Ya, antusias penonton mungkin mereka udah kesel kali ya. Nunggu bertahun-tahun. Rabu ya, keluar-keluar. Banyak. Kita diparahi namanya. Kok baru sekarang munculnya? Masa sih. Ya, istilahnya ya... Sukuran lah. Oh, jadi lebih bentuk syukuran. Kalau anak nih, kalau punya anak nih, harusnya disunat umur 10. Nah, ini udah remaja gitu. Udah kelat banget. Jadi, ya, syukurannya gede-gede yang lainnya. Oke. Nanti kita lihat alat musiknya macam-macam. Ada itu tadi? Tin whistle. Irish tin whistle. Irish tin whistle. Kemudian ada mandolin. Ini mandolin. Oke. Coba. Coba mau belajar saya. Aku, aku. Iya, 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 saya mandolin. Gimana? Saya jago, Bang. Saya jago, Bang. Gitar. Saya ini, ya. Betul-betul, saya lihat videonya. Saya pegangin. Saya pegangin. Oke. Langsung coba ya. Cobain aja deh. Gimana, gimana? Coba, coba, coba. Cobain aja. Oke. Ini gitarnya ya? Ini pikirnya hampir sama dengan gitar. Cuma dia senarnya, apa namanya? Stemannya sama dengan biola. Gak usah sombong, guru musik lah. Gimana? Iya, guru musik. Gimana? Tapi, tapi, tapi. Ini jari saya aja rawat. Bunyiin aja. Bunyiin aja dulu ya. Coba ya. Apapun juga. Kan enak caranya. Nah, gitu. Ini doang nyanyi aja. Itu jari lagu. Jari lagu. Terus, kunci yang lainnya gimana? Nyanyi. Kalau misalkan kunci G itu, seperti dibalik aja. Oh, ini. Gak, dibalik. Yang dibawah posisinya. Nah, itu. Satu lagi di sini. Tangan, tangan. Jari. Nah, gitu. Udah gendren-gajar nih. Gendren, oke. Iya, jadi pemain mandolin. Iya, gimana? Diterima gak? Yang penting usaha. Kalau palsu, sebelakangan. Bunyiin semuanya. Saya ada, saya ada. Tau, tapi kok bunyiin gak? Gak, gak seenak yang main. Coba. Kalau usah main. Boleh lari, boleh lari. Kalau main musik beneran, gimana? Gak apa-apa, karena gak enak didengar, enak dilihat. Coba, coba. Nah, ini. Keren, 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 keren. Keren, teman. Gali and folks. Ini kan kalian tadi, seperti yang tadi Ari sudah bilang bahwa ternyata kalian lebih bikin lagu itu ada tentang pemerintahan, tentang anak-anak, tentang kasus-kasus yang apalagi booming semuanya lah ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk kasus anak-anak, udah dibikin lagu, boleh dong kita dengerin lagunya kira-kira seperti apa? Kasus lagu anak. Bukan kasus lagu anak. Tentang kasus, misalkan tentang kasus-kasus yang terjadi. Tentang anak-anak. Kalau gak, lagu-lagu yang spontan yang lain lagi deh. Kalau yang sekarang, gak ada kayaknya di sini. Boleh nyontek dulu, kan 5 tahun Arni. Genius kan, genius ini. Di sini, hampir semuanya lagu anak. Tapi yang paling menonjol itu, heyakin. Heyakin. Boleh dicontohkan sedikit gimana? Yang buat itu dosen. Pak guru, silahkan pak guru. Ya. Gimana? Sunda. Pak, tolong pak. Pak, tolong pak, tolong pak, tolong pak. Selamat menikmati! Sambil kita mendengarkan movie channel kita akan membantakan pemenang dari pemenang album ya. Dari kita sudah mengajukan pertanyaan, apa judul album perdana The Gully and Fog? Jawabannya adalah Ding Ding Ding, anak sungai! Dan ini adalah tiga orang yang berhasil menjawab dengan benar. Yang pertama adalah Bobby Setiadi, Yau at Bobby, Yau Reni Amarita at Resnya Marita, dan juga Doc at Wendia Dam. Selamat menikmati! Mereka juga membawakan satu lagu terakhir, judulnya apa? Layang-layang Layang-layang Lagu daerah? Tahu Oke, oke. Kita siap-siap sambil dengerin lain-lain ya. Boleh, Niko. Kita terasa sudah di penghujung acara dan kami semua harus pamit dari sini ya. Yang bertiga nih. Ya, sebenarnya semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat anda lihat kembali di www.youtube.com slash officialnetnews. Dan untuk perjumpaan kita sambut The Gully and Fogs dengan layang-layang. Ya, have a great weekend! Bye! Bye guys!